Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel hari spray Oke channel yang banyak membahas atau mengulas di dunia otomotif di depan kita sudah ada sebuah lampu ya sebuah lampu mobil Avanza ya ini bagian kiri kalau enggak salah jadi ini lampunya sangat-sangat kusam kotor dan tentunya jika digunakan kurang enak ya cahayanya kurang menyebar atau kurang terang tentunya dan dipandang pun tidak sedap ya sobat otomotif ini milik customer yang sudah tidak dipakai karena dia beli baru jadi disini akan saya gunakan untuk memberikan tips atau sedikit tutorial lah bagaimana cara menghilangkan kusam ataupun kotor bagian lampu mobil ini ya jadi buat kalian yang baru Gampung bisa bantu subscribe nya jangan lupa notifikasi loncengnya kalian bunyikan dan jika video ini bermanfaat kalian bisa tempelkan jempolnya Oke jadi ini saya akan compare ya saya ada beberapa cara yang sempat saya gunakan di video atau saya upload di video sebelumnya ya sobat otomotif tentu kalian mungkin sudah pernah lihat dan ini juga akan menjadi sebuah pembuktian apakah banyak tutorial ya cara menghilangkan atau menghilangkan memudarkan bagian kusam pada lampu itu yang pertama saya akan compare ini odol ada beberapa video yang saya temukan di YouTube menggunakan odol tapi saya kurang 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 serg aja sih ya jadi kita akan coba tes saja dan yang kedua tentu saya lebih rekomendasikan menggunakan ini ya di video saya kemarin itu video sempat saya upload dan kita akan coba coba compare makanya ya kita VS kan ya versus odol versus Rabin kompon untuk membersihkan kotoran atau menghilangkan kusam ada lampu mobil ya ini kelihatan sekali warnanya kusam dan kita langsung saja kita compare ya kita akan coba sebentar kita akan solasi bagian dua bagian begini ya jadi biar tahu so kita langsung saja oke sobat otomotif yang pertama saya akan solasi dulu ya jadi biar ada perbandingannya yang pertama saya akan coba menggunakan odol ini oke cara yang di beberapa video-video yang ada di YouTube ya menggunakan odol jadi saya akan coba gunakan juga caranya ini ya langsung ya saya coba katanya sih didiamkan ya kita coba saya bakal berhasil jika memang bisa digunakan odol ya silahkan kita buktikan disini ya kita sharekan semua jika kita lihat hasilnya ya oke sobat otomotif sudah saya diamkan beberapa menit dan kita coba gosok saja ini apakah mau hilang oke ini ya hasilnya kalian bisa nilai sendiri ya sebentar ini bagian atas ini kita menggunakan odol ya sobat otomotif Aduh agak kering kita kasih air sedikit lah jadi kalau odolnya kering didiamkan kan karena kering ya jadi kalian bisa kasih air sedikit ya jadi biar memudahkan untuk menggosoknya kasih air lagi wangi ya seperti nafas yang wangi habis gosok gigi kaca atau lampu reflektornya sepertinya sih bersih doang cuman warna kusamnya masih nih ya sobat otomotif ya tidak terlalu signifikan lah kalau menggunakan odol cuman dirabah memang halus ya karena sudah digosok ya jadi hasilnya masih kurang puas sih sekalut saya kita akan coba gunakan kompon ya raping kompon pada bagian bawah ini dan nanti kita akan coba juga bagi kompon bagian atas ya bagaimana biar tahu kalian hasilnya oke sobat otomotif kali ini saya akan coba menggunakan raping kompon yang sebelumnya video sebelumnya pernah saya gunakan juga ini biar ada yang oser-oserkan saja ini menggunakan kompon ya sobat otomotif kita lihat hasilnya hasilnya lebih oke ya itu baru sekali oke nah ini itu karena dalamnya bagian dalam reflektornya kotor sekali tapi kalau untuk kacanya itu sudah lumayan ini nah bagian atas itu masih kelihatan kusam atau mengunding ya jadi saya ada sedikit tipsnya lagi ya sobat otomotif kita membutuhkan sebuah alat atau bahan lagi ya namun tidak sulit kotornya nah jika masih agak mengunding seperti ini kita akan perlu bantuan sebuah ampas halus dan sebuah airnya sebuah seberat waduh ini ampasnya ampas halusnya ampas halusnya ampas halusnya ampas halusnya ampasnya ini ini ampasnya sudah lupas dari kulitnya ini ampas 2000 ya coba otomotif bagi sobat otomotif jadi bagian yang mengunding ini kalian ampas dulu ya ini setidaknya akan mengangkat semua kotoran dan yang mengunding itu kemungkinan sih juga akan terangkat ya bisa meminimalisir lah setidaknya nanti isolasinya akan kita buka jadi akan kelihatan oke oke cukup mungkin kita lihat dulu ya kita dilap dilap dulu saya lupa bawakan ibu nah ini sudah terlihat warnanya bagus atau kembali nah ini kan kelihatan tambah purem ya tapi tenang sobat otomotif kalian cukup menggunakan rubbing komponen ini ya kalian oserkan lagi ya rubbing komponen setelah di amplas lalu kalian gosok untuk menggunakan kain kainnya yang fiber itu ya kain halus lah pokoknya yang bagus kalau punya baju bagus yang halus bisa pakai hihihi kalian tinggal gosokkan nah mantap bukan yang awalnya menguling jadi sangat bersih ya sobat otomotif ini kalian ulangi beberapa kali ya sampai terlihat ini sudah terlihat kembali hilang ya yang kusam tadi tadi bagian sini kusamnya keras sekali ya bahkan aduh yang bawah ini kalian juga amplas lah sebentar kita akan buka solasinya baru akan kelihatan nah ini ya sobat otomotif sudah lebih mending lah ya daripada yang awal tadi dan kita akan coba buka solasinya nah kelihatan ya kelihatan bagian yang belum di kompon dan di amplas ini halus banget dan kembali lumayan lah ya menghilangkan kusam pada lampu mobil dan work banget work oke oke bagaimana sobat otomotif semoga bermanfaat ya tips yang saya berikan jika kalian suka video ini kalian like lah ya subscribe nya jangan lupa dan jika ada pertanyaan kalian langsung komen saja ya insya Allah akan saya balas ingat ya gunakan amplas minimal amplas 2000 yang halus atau yang lebih halus lagi itu lebih bagus ya dan gunakan rubbing kompon ini jangan gunakan odol ini untuk gigi anda bukan untuk lampu ya oke sekian dulu ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam otomotif